Al-Fatihah Al-Fatihah Sebuah dosa besar yang pernah dikatakan oleh Imam Malik Saya tidak pernah menemukan dalam Al-Quran setelah beliau bolak-balik Dosa yang lebih besar yang dimasukkan oleh seorang manusia ke dalam perutnya daripada riba Disitir oleh Al-Qurtubi perkataan Imam Malik ini ketika menjelaskan firman Allah SWT Jika kalian tidak berhenti dengan melakukan riba, sungguh kalian menemukan perang melawan Allah dan melawan Rasulnya Pernah terbayangkah oleh kita seorang manusia yang kerdil Tidak ada sepersekian perbandingannya dengan makhluk Allah yang lain Sekarang dia perang melawan Allah Allahu Akbar, Allah Maha Basar tersebut Apa akhir daripada sebuah peperangan Yang musuh dilawannya adalah Allah dan Rasulnya Dan dosa dari perbuatan riba Dijelaskan dalam beberapa hadis Bahwasannya Lebih besar Daripada Berzina Sebanyak 36 kali Dari mana ini datangnya? Bukankah kita mengatakan Saya memberikan kebaikan kepada orang yang meminjamkan uang kepada saya Dia telah menjamkan uang kepada saya jumlah sekian Dan uang ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya Kebutuhan ini sebuah kebutuhan yang sangat penting Lalu kemudian Saya berikan imbalan Kenapa Saya dikatakan sama dengan Dosa berzina 36 kali? Kemujizatan Dari sabda Rasulullah SAW ini Diketahui sekarang oleh orang-orang Dari para pakar ekonomi Mengatakan Bahwa penyebab utama dari inflasi tersebut Adalah riba Yang dilakukan oleh perorangan Dan lebih dari itu Subuh seorang lembaga usaha Dalam hitungan matematikanya Bila Masyarakat Memberikan Menyimpan Dananya Dalam bentuk deposito Di sebuah lembaga riba Lembaga riba ini Menjanjikan untuk dia 5% dari pertambahan uangnya Dari mana 5% ini Diambilkan oleh Bank itu Diputarnya lagi Dalam bentuk Memberikan pinjaman Ini Kepada Para pengusaha Maka pengusaha Harus membayar Riba yang lebih besar lagi 11% Kemudian ini Barang dan jasa Didistribusikan kepada Kala yang ramai Kala yang ramai Distribusikannya dan Mendapatkan barang dan jasa Yang sudah ada pertambahan Riba sebanyak 10% Lebih Kemudian Menurut hitung-hitungannya Sampai 23% Dari nilai barang Yang dari awalnya Dari riba tersebut Dengan pinjaman modal riba 23% Dari nilai barang tersebut Dan jasa itu Adalah Untuk menutup riba Maka seorang yang fakir miskin Seorang yang mendapatkan Harta yang dengan halal Lagi baik Ketika memenuhi kebutuhannya Seperti 4% dari nilai Barang dan jasa tersebut Untuk membayar riba Dari tangan orang ke orang ini Panjangnya tangan riba ini Mulai dari Nasabah yang menyimpan Dania deposito Pihak lembaga tersebut Pengusaha ini Belum lagi distribusornya Sampai kepada rakyatnya ini Maka subhanallah Kezaliman Ini Lebih Daripada Menzalimi Dosa 36 Berzina Jelas sekali Belum lagi Bunga ini menyebabkan inflasi Bunga riba ini menyebabkan inflasi Dan para ekonom Konvensional riba tersebut Mengakui ini Mereka mengatakan Bahwa dunia tidak akan pernah Selesai dari krisis dan inflasi Selagi disitu masih ada Bunga riba Lihat kezalimannya Jangan pernah berpikir bahwa saya Hanya menyimpan dana saya Di bank konvensional itu Untuk keamanan Untuk jaminan masa depan Mendapatkan pertambahan sedikit Jangan sampai disana berpikir Lihat Ratusan juta orang yang megang mata uang Yang sistem monetarnya Dikelola dengan riba ini Mengalami penyusutan uangnya Seseorang yang berusaha Bekerja keras Mengumpulkan uang Perbulan Setelah terkumpul selama 10 tahun Nilainya mungkin tidak cukup Setengah dari nominal yang ada Pada waktu dia mengumpulkan Kalaulah maling Di dalam Islam Dipotong tangannya Dan jelas ini Malingnya Tapi bagaimana dengan inflasi tadi Makanya Dosa yang besar ini Diberikan oleh Allah Dan diberikan ancaman ini Alayh Rasulullah SAW Agar kita Berhenti dari melakukan riba ini Tunduk kepada Allah SWT Antaslah Allah Memberikan Sangsi bagi pelakunya Faula'i wa man'ada Faula'i ka ashabun nar Umfiha khalidun Siapa yang kembali berbuat riba Setelah mengetahui dosa riba tersebut Dan mengetahui bahawa Ini sebuah riba yang diharamkan Faula'i ka ashabun nar Mereka lah Ashab Para penghuni Neraka Khalidun Tekal mereka Di dalamnya Para ulama Menafsirkan Ayat ini Maksud dengan Kekal lama mereka di sana Ada juga menafsirkan Ini adalah untuk Orang kafir yang kembali Menghalalkan sesuatu yang diharamkan Dari Allah SWT Terlepas Dari penafsiran Para ulama ini Yang jelas Allah mesifati mereka Dengan Ashabun nar Dan lama mereka Di dalam neraka Sering ada yang bertanya Seberapa lama Saya masih boleh Untuk melakukan Riba ini Jawabannya Ingat ayat ini Dan Camkan Dari diri anda Dan bertekadlah Seberapa lama Anda kuat Dibakar Dalam api neraka Allah Tidak kuat sesaat Berhentilah Dari ribas Mulai Dari saat Mengetahui Allah Mengharamkannya Semoga Allah SWT Memberikan Petunjuknya Memimpin kita Untuk Menjauhi Dan meninggalkan Bertobat Dari Dosa-dosa riba ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati